Ayo, belakang Puluhan warga disabilitas di kampung Tunanetra antusias untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 di tempat pemungutan suara TPS 37 di Gedung Serbaguna Yayasan Dharma Bakti, Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang TPS ini menjadi satu-satunya TPS di Kota Palembang yang didominasi oleh DPT Disabilitas Tunanetra sebanyak 60 DPT dari total 214 DPT Ketua KPPS Nur Yadi Rabu 14 Februari menyebut pihaknya menyediakan sejumlah fasilitas bagi pemilik disabilitas yakni satu milik suara khusus Mal Braile untuk membantu dalam mencoblos serta penampingan dari anggota KPPS jika diperlukan Kalau antusias dari pengalaman sebelumnya memang seperti inilah mereka semua ikut partisipasi yang kuat untuk warga disabilitas Mereka walaupun penyandang cacat, mereka juga antusias sangat semangat untuk melaksanakan pemilih demokrasi pada tahun ini Jadi untuk pemilihan itu bagi kami disabilitas karena disini TPS yang khusus masih aman terkendali disamping itu karena KPPS juga warga kita sinilah warga yang memang sehari-hari ngerti dengan Tunanetra Sebagai penyandang disabilitas, sekaligus Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Palembang Musoli berharap kedepannya KPU bisa menyediakan surat suara Braile sehingga warga disabilitas Tunanetra bisa mencoblos sendiri tanpa bantuan pendamping Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan